di netralkan roda nya berputar kondisi netral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di my channel mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat amin kesempatan kali ini saya mau merakit transmisi Hino Dutru tipe 130 HD yang kemarin kita turunkan kita bongkar lalu saya ingin merakitnya kembali untuk transmisi Hino Dutru ini banyak sekali teman-teman yang menganggungkan arah pembongkaran dan perakitan oke bro sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus dengan saya jangan lupa like, komen, dan subscribe mudah-mudahan kita oke kita mulai dulu pertama-tama pastikan untuk komponen yang ingin kita pasang keadaan bersih bro sudah dibersihkan lihat ini sudah kita bersihkan ya untuk bak transmisinya lalu asnya sudah kita bersihkan semua ring sinkromisnya yang merotol yang putus dan yang aus kita ganti dengan yang baru bro ini sudah kita siapkan untuk ring sinkromisnya gigi susun dari 4 dan 5 kita bersihkan bro lalu kita bisa posisikan tegak seperti ini untuk 2 as dari transmisi kita bisa memilih mau yang ini dulu dipasang atau yang ini oke saya mau memasang yang gigi 4 dan 5 kita pasang dulu bro pertama-tama kita bisa memberi oli bro lalu kita memasang lahar seperti ini pastikan harus bersih berhati-hati oke lalu kita bisa memasang untuk ring sinkromisnya atau gigi peradam kejutnya lalu kita pasang sinkromis dan gigi slipnya jangan sampai terbalik ya tongolannya pastikan posisinya yang tongolan di atas oke setelah kita pasang begini bro untuk memasukkan gigi sinkromis ini memerlukan kesabaran dan keuletan bro maksudnya untuk as ini terlalu padat sangat-sangat padat beda dengan kenter dan ragasa kalau untuk sekelas dina itu sangat padat kita bisa menokok ya atau mengepress berhati-hati lalu kita bisa pasang pengancingnya bro masuk untuk pengancingnya ring sinkromisnya untuk gigi 4 itu beda bro dia tipis menggunakan peradam bagian dalam kita pasang gigi 4 nya lalu lidinya bersih bro kita kasih oli lalu kita pasang oke setelah begini kita pastikan masukkan dulu bro pastikan tidak ada hambatan selanjutnya kita bisa meraket untuk gigi roundnya untuk asnya pastikan bro sangat-sangat bersih untuk lubang-lubangnya bisa disemprot jangan sampai tersumbat kita kasih oli main mantap bro kita pasang dulu untuk laharnya bro lalu kita bisa memasang untuk gigi 2 gigi 2 nya bro lalu kita bisa memasang untuk ring sinkromisnya usahakan yang asli bro gigi 2 nya double pasang berhati-hati harus masuk dengan baik setelah begini kita bisa memasang untuk sinkromisnya dan gigi slipnya usahakan ke atas untuk gigi 3 nya yang lepes seperti ini kita letakkan ke gigi 2 oke untuk sinkromisnya seperti tadi bro ini sangat padat jadi perlu kita berhati-hati untuk memasangnya oke bro setelah kita pasang untuk sinkromis atau gigi slipnya untuk gigi 2 dan 3 pastikan bro jangan terbalik ini terbalik nanti bongkar lagi bro usahakan jangan terbalik biar mantep gak 2 kali kerja bro selanjutnya kita memasang untuk ring sinkromis gigi 3 nya untuk gigi 2 double rangkap 3 dan gigi 3 nya tunggal bro masuk saya 1 ya oke kita pasang oke kita pasang pengancingnya bro ini keras oke pastikan pengancingnya harus rapat bro selanjutnya kita bisa memasang untuk laharnya lagi bro lahar ligi nya lalu kita memasang untuk gigi 3 nya jangan lupa ngasih oli bro setelah begini kita bisa tes dulu untuk masuk dan netralnya oke setelah masuknya mantep bro kita bisa memasang ini bro ini untuk studnya disini kita pasang terlebih dahulu lalu kita bisa memasang untuk bosing nya penahan dari gigi 3 tuh kita pasang berhati-hati bisa kita toko sedikit bro setelah masuk untuk bosing nya penahan dari gigi 3 kita tes lagi lor atas bawah oke setelah bisa masuk lalu kita bisa memasang pengancingnya kita pasang dulu untuk laharnya bro seperti ini lor untuk gigi mundur dari Dutro 130 HT untuk ring sinkromis nya kambam 3 double 3 kelihatan ya ini udah kita pasang kita bisa memasang ya tuh kita pasang dulu oke setelah terpasang untuk gigi mundurnya atau atrap nya kita bisa memasang untuk sinkromis nya slip nya lalu kita bisa memasang ya bro jangan terbalik lor untuk tongolan ini posisinya rakan ke bawah oke lalu kita pasang pengancingnya bro pengancingnya keras-keras kalau cantor itu ragasa sangat mudah ya sangat lentur kalau ini lumayan pasang untuk ring sinkromis nya bro oke untuk gigi mundur ya telah masuk lalu kita bisa memasang untuk gigi satunya oke setelah terpasang untuk gigi satu kita coba lor oke penahan dari gigi satunya oke bro berhati-hati ya bisa kita toko lor oke setelah terpasang kita bisa letakkan ke bawah lor tuh transmisi Hinodutro memang berbeda dengan mobil canter untuk perakitannya perlu hati-hati bro perlu diperhatikan untuk sinkromis nya itu sangat padat sekali tidak ada yang mudah pemasangannya harus perlu dengan kesabaran oke bro untuk gigi transmisinya sudah kita paskan di bawah seperti ini untuk pengopornya sendok-sendoknya sudah kita tempelkan dua buah untuk yang satu bisa di atas nanti kita pasang kemari kita masukkan dulu untuk as close-nya bro seperti ini agak gantung sedikit lalu kita bisa memasangnya untuk disusunnya berhati-hati setelah terpasang seperti ini bro kita bisa memasang untuk tab bank untuk penampungan penampungan olinya kita kita memasang untuk tab bank dari penampungan olinya kita bisa memasang untuk pengoper untuk gigi 4 dan 5 bro seperti ini kita pasang dulu berhati-hati setelah terpasang kita pasang bautnya terlebih dahulu setelah kita pasang untuk operan sendok-sendok sendoknya bro kita bisa posisikan kebawah dulu setelah masuk untuk lahar gigi matinya atau gigi susunnya kita bisa memasang untuk atom haliran oli seperti ini bro masukkan lalu kita bisa memasang untuk cover tutup depan kita pasang dulu setelah terpasang untuk cover bagian depan kita naikkan lagi kita posisikan seperti tadi setelah posisinya kita tegakkan lagi bro seperti ini kita bisa masang untuk gigi penghubungnya disini kita pasang dulu pasang dulu ringnya lor pasang lalu giginya kita pasang lalu laharnya lalu pennya lor setelah terpasang untuk pennya gigi penghubungnya kita bisa memasang untuk ugel-ugelnya ini untuk pembaginya lalu kita pasang bautnya lor setelah kita pasang bautnya lalu kita pasang untuk pelornya lor mimisnya kita pasang dulu lalu seperinya jangan lupa lor lalu kita pasang untuk bautnya baut L bintangnya lor setelah kita kunci kita bisa memasang untuk aliran oli atomnya lor isi lubang lor ini di pen sini kelihatan ya kita pasang begini lalu kita pasang bautnya lor lalu kita bisa memasang bak transmisi bagian tengah lor udah mudah lancar lor kalau nalon kita paskan belum lagi oke bro setelah terasa cukup kita bisa memasang bautnya lalu kita memasang murnya lor kita pasang lalu kita kunci setelah kita mengunci dari murnya lalu kita cetutkan supaya tidak bergerak lalu kita bisa memasang bosing lalu lahar setelah kita kunci untuk murnya bro kita bisa menokok untuk stopnya supaya tidak bergerak murnya isi kita aja lor gak perlu banyak-banyak pasang kita bisa memasang atomnya oke lalu kita baut lor penahan dari gigi penghubung dalam ini terus jangan lupa minisnya jangan lupa seperti ini dua buah lalu kita pasang untuk bautnya kita pasang dulu lor oke setelah kita kunci bautnya kita bisa memasang untuk handle pengopernya bro tuasnya kita bisa memasukkan bro memasukkan ini berhati-hati terkadang kalau tidak sabar kita masukkan ini bisa selip untuk yang ini pastikan arah ke bawah terlebih dahulu setelah kita masukkan sebelum masukkan kita dorong bro untuk handle kiri dan kanannya maju mundurnya ini kita dorong seperti ini lalu kita tarik kembali arah keluar lalu kita bisa menekannya oke setelah begini kita bisa memasang bautnya lor untuk memasangnya perlu hati-hati lor kalau selip bisa berbahaya setelah kita pasang baut bautnya bro 4 buah kita bisa masang untuk baut stopnya baut penahan dari aso peran pastikan harus pas bro jangan sempat mereng lalu kita kunci bro setelah kita memasang untuk tutup bagian atas handle-nya bro lalu kita bisa memasang untuk baut stopnya baut penahan dari naik turunnya lalu kita bisa memasang untuk sweetnya bro kita coba dulu nanti bareng-bareng bro kita coba bareng-bareng oke setelah begini kita bisa mencobanya bro berhasil atau tidak untuk masuk giginya oke pertama kita masukkan dua ada tiga ya oke masuk ini netral masuk masuk kita masukkan untuk empat dan lima masuk masuk bro pastikan tidak ada hambatan bro masuk saya itu tidak terlalu serot kali ya seperti ini seperti ini oke untuk mundur dan satu masuk bro kelihatan satu mundur oke bro dua tiga empat lima oke bro untuk transmisinya sudah berhasil pengetesan di bawah kita tinggal nanti mengetes di atas bro ini bro transmisi dari video bronya mantep terampung alhamdulillah tidak ada halangan untuk pengetesan nanti sudah kita saksikan tempat cara bro mantepnya tidak enak ya ini sudah bukan lancar bro jangan lupa bro dukung seluruh channel saya jangan lupa like komen dan subscribe agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya maka ruwan bro kita naikkan dulu untuk transmisinya kita naikkan dulu lor kita pasang dulu ke mobilnya oke bro lor untuk transmisi hinudutro sudah naik kita tinggal masang handle posnelengnya kabel tali selengnya itu untuk propellernya sudah kita pasang lor kita buatkan dulu untuk kancingnya atau penahannya dari selengnya ini masalahnya tidak ada kemarin diketaret bro jadi kita buatkan itu untuk keepnya pengancingnya oke lor untuk pengancingnya sudah kita buatkan lor ini dari pelat siku yang tipis kita bentuk ya lumayan bro nanti menunggu kalau udah kita carikan yang aslinya kita pasang oke bro lor kita hidupkan dulu untuk hinudutro nya ayo mas disator mas sisinya sisinya netral lor untuk handle transmisi itu netral untuk rodanya tidak berputar lagi bro ini udah kita turun dongraknya tidak kita dongrak ya berarti transmisinya udah netral bagus kita tinggal mengetes untuk handle transmisinya oke mas masukkan giginya oke dari mundur lor masuk mundur oke mas satu mas dua mas tiga oke empat mas lima oke bro untuk transmisinya sudah maknyos sudah mantep alhamdulillah kita tes dulu jalan dulu biar dites sama mas Andre oke mas tes dulu mas dites dulu lor untuk hinudutro nya ada halangan atau tidak untuk hinudutro nya transmisinya berhasil atau tidak itu driver nya dan mas Andre oke bro untuk hinudutro nya sudah dites mas Andre sama driver nya supir satunya bro kemana mas untuk transmisinya alhamdulillah lor lancar oke bro lor untuk transmisinya tidak ada halangan sudah jadi jangan lupa dukung terus channel saya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati